Oke Assalamualaikum Wr Wb Oke ini video singkat aja ya Karena banyak yang nanya Saya pakai apa soketnya untuk lampu Kabin tengah Toyota Ryze ini Ya beli aja yang lampu kayak gini ya Untuk kayak gini Nah yang panjangnya ini 31mm ya 31mm Jadi 3,1cm Nah cara bukanya Tinggal di Dari sini aja Nah ditarik gitu Nah sebenarnya saya yang ini pakai gini ya Jadi Kalau kawan-kawan ragu ya Berapa milimeter panjang ini Kawan-kawan bisa beli yang kayak gini nih Yang kayak gini dia pakai Pakai pair dia Dia pakai pair jadi dia bisa Manjang dan mendek nanti kita coba buka Dia bisa panjang dan pendek Makanya saya kalau yang masih ragu Berapa ukurannya biasanya saya belinya kayak gini Karena ini waktu dulu saya belinya ini Saya masih ragu ukurannya berapa mili Karena waktu itu saya belinya online Dan lagi di kerjaan Jadi saya belum Gak bisa buka buku manualnya ya Nah ini setelah saya lepas Jadi dia Kalau yang kayak ini dia bisa Tuh bisa panjang dan pendek gitu Jadi kalau kawan-kawan ragu Ya beli yang kayak gini aja Tapi kalau udah tau pasti ya beli yang kayak gini Ini sekitar 31mm Untuk Toyota Ryze Cara pasangnya Yang gampang Tinggal dicepit disini aja Nanti saya pasang dulu ya Bentar Nah seperti ini Setelah terpasang Sebenarnya agak narik ya 31mm ini agak Menurut saya agak kepanjangan dikit Kalau ada yang ukuran Lebih pendek Kalau gak salah ada yang 28mm ya Tapi ini 31mm sih Coba kita lihat ya Gini aja 31mm ini agak Lumayan maksa Jadi menurut saya yang pas itu yang 30mm atau yang 28mm ya Tapi ini ya Alhamdulillah 31mm masih bisa masuk juga Nah Tapi kalau kawan-kawan ragu ya Seperti saya bilang Beli yang kayak gini aja Kayak gini ini universal ya Bisa Dipakai dimana aja gitu Mau dari paling pendek Sampai paling panjang Dia bisa Karena dia Didesain seperti ini Dia pakai Spring seperti ini Oke itu aja Video singkat saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh